hei hei balik lagi sama gue disini dan gue bakalan mainin mobile legend lagi setelah sekian lama gue gak mainin game ini dan gue bakalan nge-review lagi dan so kalian jangan lupa untuk subscribe like dan komen ya guys butuh banget support dari kalian supaya ya ya channel gue jadi naik lah ya Oke gue bakalan kasih lihat di sini epic gue udah epic 5 ya karena jarang gue mainin dan disini gue bakalan kasih lihat gear dari saikop dan gue bakal mainin ini dan kalian bisa gunain item ini nah item setup player aja ya karena gua disini pakai item setup player karena gua enggak enggak nah bukan player magic di ml ya gua bakalan kasih lihat ke kalian disini kegunaan dari itemnya dan disini ada enchat enchanted talisman aduh apa nih ya di sini nambahin 50 power magic power 250 HP dan cooldown reduction 20% ini item worth it banget buat dipakai oleh saikop karena di di sini menambahkan magic power buat nambahin damage dan HP nambahin darah dan cooldown reduction itu nambahin cooldown nya ya supaya skillnya jadi cepat delay dari skillnya jadi cepat dan ini bagus banget dan gua pakai magic sus juga magic sus ini buat nambahin cooldown juga 10% supaya skillnya itu cepat bisa digunain lagi guys dan disini ada dan Nicholas of Durance Nicholas of Durance ini nambahin 65 magic power 300 HP dan 5% cooldown keren juga guys disini oh sorry ya disini keren juga itemnya dan disini ada life drain memberikan damage dan mengurangi efek regen 50% untuk 3 2 titik keren banget dan disini ada kita concentrate energy 70 magic power 700 HP disini ada keunikannya yaitu spell farm ini spell farm ini jadi kalau kalian ngegunain skill kalian bakalan nambah darah guys dan disini ini item sangat worth it sangat bagus banget kalau dipakai sama hero cyclops guys sekelas sekelas magic lagi seperti audit dan lain-lain bisa pakai item ini dan ini ice queen 1 70 magic power 15 mana regen dan movement speed juga disini ini main ice queen 1 worth it juga ya digunain bagus juga buat hero-hero magic karena dia bisa melambati musuh 15% guys keren banget pokoknya jadi kalian buat yang pemain-pemain magic magic player lah ya pokoknya ini harus digunain item ini harus pakai nah ini item terakhirnya itu devil tears yang gue pakai ya bonus efeknya meningkat kalau HPnya lebih dari 70% jadi ini bisa nambahin magic magic kalian selama 30% meningkatkannya ya nah kalau kalian kalau kalian nggak kurang kalian misalnya kurang untuk magic powernya kalian bisa gunain juga untuk item terakhir itu bloodwinds tapi kalau gue ngikutin dari set player karena disini menurut gue udah bagus-bagus banget itemnya jadi kalian bisa langsung main aja ya guys ya disini gua bakalan ngasih liat replay gua mainin cyclops dan gua ngambil land mid ya guys gua disini pakai retribution dan gua ngambil item yang nambahin magic dulu magic power dulu mungkin mungkin disini kurang kurang penglihatannya dari dari atas ya jadi kurang tapi gua harap kalian tetap senang ngeliatnya ya dan gua disini bakalan ngambilin buff biru penting banget buat cyclops buff biru itu karena cyclops ini mananya cepet banget dan gua bakalan ngambil item disini udah ngambil 2 item ya dan 1 itemnya itu untuk mana regenerasi ini brunonya ngapain ke mid mid nih aduh ngurang-ngurangin ini aja wah ada roger disini rogernya dikit lagi ah nggak perlu dipaksa karena roger hero yang sakit banget yang sakit banget jadi jangan terlalu masain buat maju karena magic hero magic ini tipis banget darahnya tipis banget jadi nggak 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 worth it banget buat kalian fight satu lawan satu lawan roger ataupun mm ataupun apapun oke disini gua bakalan kalian bawa disini kelihatannya gua bakalan ngebantu oh sini ada cyclops cyclopsnya masih level 2 dan gua langsung skill ikat langsung ya mati kelihatannya cyclopsnya bakal mati yes cyclopsnya mati dan gua dapet first word oke ya alukernya mati juga ya gua dapet double kill guys oke gua sekarang balik lagi ke mid lane dan kalian mesti perbanyak skill 2 ya karena skill 2 ini sakit banget dan skill 1 kalian harus gunain terus buat ngicil buat supaya musuhnya jadi mundur atau musuhnya pun kena damage dari skill 1 itu oke gua bakal ngebantu dan disini kelihatannya ada oh ada ada dua guys oke gua kena geng disini roger nya nyaris banget tadi kebunuh sama gunung darah dia sekarat banget tapi mati sama Bruno tadi guys mati sama Bruno sama Bruno temen gue ya tadi bukan musuh ya dan gua udah hidup lagi disini oh ternyata memang pas gua main tadi emang ada yang afk satu orang afk satu orang guys itu yang buat gua jadi kesulitan mainin 4 lawan 5 guys tapi gua tetep bakalan mainin terus dan gua mainin terus emang di sini nggak berhenti kalau gua berhenti malah langsung kalah lah ya sebisa mungkin kalau kalian pakai Cyclops itu muter-muter aja guys jadi jangan-jangan cuma di mid lane karena mid hero mid lane itu enggak enggak cuman butuh minion di mid minion musuhnya tapi butuh juga jungle guys jadi kalian harus tetep bisa main muter sebisa mungkin main roaming ya disebutnya roaming untuk main ke bawah ke atas ataupun ke jungle jungle musuh atau jungle kalian sendiri gua disini bakalan coba untuk ke bawah untuk ya disini gua ngeliat ada Roger ada Alucard Alucardnya coba buat maju dan gua langsung multi disini ya kena dan Alucardnya mati mau gua tapi gua gua juga mati mereka tiga guys mereka ada Alucard ah ya busanya juga mati sama Roger ya sama Roger musuh kan Roger gue ya Roger musuh dan Cyclopsnya masih level 5 sedangkan gua udah level 7 oke gua disini bakalan bener-bener harus fight banget harus bisa jaga tower jaga turret lah ya tapi turretnya udah hancur dulu turut bawah seenggaknya mid lane lane mid jangan sampai hancur turretnya karena sangat fatal banget kalau kalian turut mid kalian hancur fatal banget dan dulu disini bakalan kalian lagi ya sulit banget karena ada satu orang yang yang AFK itu Ben ya bener-bener memang kesulitan dari game mobile itu kalau ada yang di sini gua bakalan diajar dua orang dan oh gua kelihatan bakal mati tapi enggak 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 gua kabur gua kabur iya iya ah yes gua berhasil kabur guys karena memang Cyclops kalo ngegunain skill 2 nambah speed juga ya guys ya jadi kalian tetep harus bisa jaga jaga ibaratnya jaga darah kalian lah ya jaga-jaga permainan kalian lah ya kalau kalian memang kelihatan sekarat ya coba buat mundur jangan laksa buat maju karena magic ini darahnya tipis banget tadi fight lawan alukard sebenernya kalah kalau memang nggak ada turret tapi beruntung banget gua deket turret jadi gua bisa kabur dan gua bisa mundur pelan-pelan mundur sampai keturat dan sampai alukardnya pun tadi sekarat ya oke gua langsung ngajar disini alukardnya damage gua udah gede banget karena yes gua berhasil ngebunuh alukard damage gua udah gede karena disini item gua udah jadi ya yang item pertama dan dan sepatunya gua udah jadi jadi disini kill gua udah empat mati udah dua asis satu oke gua coba buat nget gua paksa buat mundur supaya toko to red meat ini supaya hancur guys jadi kalian coba buat paksa mundur musuhnya dengan gunain skill 1 ataupun ulti kalian kelihatan kelihatan disini faninya bakalan mati sama 2-0 ya tau gimana gua paksa buat mundur walaupun kalian kena turret satu kali dua kali itu nggak usah nggak usah takut yang penting paksa mundur musuhnya supaya turret turret mid hancur dan akhirnya turret mid hancur guys dan gua coba untuk ke bawah karena disini ini menurut gua alukardnya kalah fight sama gua dan gua disini hampir banget mati gua gila hehehe alukardnya udah ngeluarin semua skill tapi dia diem tiba-tiba nggak tau ya kenapa mungkin lag juga tapi nggak tau lah ya beruntung juga gua tadi hampir mati lah ya hehehe oke gua bakalan langsung jungle kalau kalian darah kalian sekarat seperti ini dan jungle kalian terabaikan ya coba aja buat jungle karena kenapa ya supaya pemasukan gold kalian itu jadi nambah lah ya nggak nggak berhenti karena kalau kalian cuma recall itu ya pemasukan gold kalian sangat sedikit di samping itu kalian butuh waktu lagi untuk ke jungle jalan lagi dan setelah jungle dan lain udah habis minionnya kalian pulang kalian recall seperti itu guys hehehe sedikit ilmu aja ya karena gua yang gua tahu main MOBA itu sama dan gua dulu player Dota seperti itu guys nggak ya gua disini ngajar rogernya ya roger mati keliatan roger mati rogernya berhasil kabur tadi gua gua mundur nggak bisa buat fight 2 lawan 1 gua bakal ngejar alukardnya tadi dan alukardnya kena disini ya keliatan mati yes gua berhasil membunuh alukard tadi udah oh sekarat sekarat terus gua akhirnya gua memang alukard tuh sakit banget ya guys ya tapi jangan-jangan sampai kalian mundur ya karena kalian tadi 2 lawan 1 buset aku kecuali kalian 1 lawan 1 itu 50-50 lah ya tapi kalau 2 lawan 1 itu kemungkinan besar kalian menang jadi jangan-jangan mundur jangan sayang banget kalian udah fight 1 lawan 1 dan temen kalian udah mau bantu ya udah deket sayang banget kalau kalian mundur dan kalian mati kalau bisa ya dia mati kamu kalian hero kalian mati ya dan musuh juga mati jadi seri lah ya hitungannya kalian mati dan kalian ngebunuh jangan sampai kalian disitu takut dan mundur dan kalian akhirnya yang terbunuh itu hero kalian gua disini tetep jaga mid lane supaya turret mid lane gak hancur lah ya sedangkan gua disini fight 4 versus 5 guys keliatannya gua bakalan mati karena bruno nya disini nge-hit gue banget ya kukumnya dapet double kills berlumah musuhnya udah jadi apa ini woh udah dia mwk udah segini ini udah gede juga di tapi ha gua juga itemnya udah mau jadi satu udah jadi jadi udah tiga itemnya satu lagi udah menjadi item yang paling penting buat gue item yang keempat ini karena setiap gue ngelain skill bakal menambah darah guys disini skor masih 9 ya masih 98 dan masih unggul tim gue ya walaupun 4 vs 5 dan keliatannya Roger nya disini bakal mati sama gue aduh Alucard Alucard nya nekat banget kalau menurut gue dia berani banget buat maju deket urat ya disini Fanny nya Fanny nya Fanny nya gak bisa main ngapain dia main mainin Fanny kalau gak bisa main gak bisa main Fanny itu blunder banget lah ya kalau mainin main main ML tapi gak bisa mainin hero Fanny itu blunder banget karena ya kalian bakalan jadi bulan-bulan kalian bakalan jadi feeder jadi makanan buat musuh kalau kalian gak bisa menggunain Fanny sedangkan kalau kalian jago aduh kalian bakalan terus-terusan ngebunuh itulah hebatnya Fanny gue di geng 2 orang aduh berat berat sebelah banget karena disini tim gue cuma ada 4 orang ini band nya AFK AFK gimana disini ngapain dia aduh disini Hayobusa nya kill 0 mati 3 guys Bruno nya kill 1 mati 2 Roger nya kill 2 mati 2 sedangkan gue guys kill 7 mati 4 guys ini kayaknya gue yang main sendirian ya gak lah ya kita tetap main tim walaupun 4 versus 5 gue bakalan tetap main karena gue gue rasa ini seimbang karena karena apa Fanny nya karena Fanny nya lah ya Fanny nya gak gak bisa main guys dan Clayton nya gue gak tau Fanny nya disini AFK juga ternyata AFK juga guys setelah setelah menit ke 13 lah ya gue gak tau oh enggak 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 gue kira AFK ternyata masih main gue ngeliat di minimap ya karena ini reply game reply jadi bisa kelihatan dari minimap tapi Fanny nya lihat lihat aja Fanny nya kill 1 mati guys nah gue disini bakal ngajar ojirnya ojirnya keikat yes gue berhasil ngebunuh lagi dan skor gue 84 aduh ini tim guanya yang hebat apa musuhnya yang cacet ini gue bakal coba iya disini Cyclops nya keperangkap lah ya mati kelihatannya yes gue berhasil ngebunuh Cyclops nya ini enak banget ya 4 kelawan 5 tapi tetap bisa menang lah ya itu menurut gue kabur 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 menurut gue itu keberuntungan keberuntungan karena 5 dari mereka yang mainnya gak bang kalau mainnya jago kemungkinan besar ya gue kalah biar diambil sama gue lagi supaya apa supaya nambahin mana juga gue gak tau sih yang sekarang kalau dulu sih nambah buat mana supaya mana gak habis kalau sekarang tuh kayaknya nambahnya ada ada tiga macem atau dua macem gitu gue lupa lah ya karena disini gue udah ada item udah ada item yang ini namanya apa tadi lupa gue ya jadi gue setiap ngeluarin skill nambah darah guys jadi gak usah pulang gak pulang udah ada item ini tuh ya mati lagi disini ya cyclopnya aduh kenapa gak dibantuin eh ayah busanya astaga ayah busanya ngapa yang diem disitu ya aduh hebat 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 ayah busanya darah dia full kenapa gak bantuin gue gitu kenapa dia jim aja disitu nungguin ulti doang kenapa gak bantuin buat ngehit kalau cuman nungguin ulti itu aduh gak tau lah yang penting gue tadi yang penting wipe out lah walaupun gue mati tapi menyayangkan banget hero kayak gitu kalau misalnya kalian ketemu temen pake hero nya kayak gitu ya kurang gak 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 berguna lah ya kalian juga bakalan bakalan kesel lah ya kesel dia lebih mentingin buat nungguin cooldown dari ultinya ketimbang buat bantuin ngehit musuhnya jadi gue mati di geng tadi gue misalkan itu yaudahlah yaudah lalu dan gue udah hidup lagi dari spot lagi dan gue disini tetap yang paling atas lah 9 ngebunuh 9 mati 5 asis memotak kelihatannya gue yang bakalan jadi MVP ini band nya kurang ajar kurang ajar kalau emang ngelag atau hp nya gak bisa main yaudahlah jangan paksa disini ada alukard alukardnya agresif banget alukardnya sampai 2 orang dikejar sama dia akhirnya mati gue coba buat do abisin jungle musuh supaya musuh gak bisa berkembang itu gunanya buat kalian kalau gak bisa musuh gue disini gak ngeliat musuh dia diajar dan akhirnya hancur turret nya jadi gue fokus buat kebawah tadi buat ngelawan minion musuh yang akhirnya gue kebawah disitu gue ngeliat ada lagi ada pertempuran ya nah disini lagi ada di lord lagi coba buat saling bunuh gue masuk disitu dengan kelihatannya lordnya berhasil dibunuh sama tim gue gue berhasil ngebunuh Bruno itu bener-bener gue ngeliat vannya disini gue tau vannya itu gak bisa main jadi gue airnya bisa ngebunuh dua guys keren banget cyclops iya disini gue juga ngebunuh lagi alukard dan wipe out download ada di game gue ya udahlah ya jadi menang thank you guys yang udah nonton mudah-mudahan suka dan jangan lupa subscribe like dan komen ya oke see ya as 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 Terima kasih.